Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Alif Alfian Dari SMP Negeri 2 Henjigen CKP Angkatan 5 Kabupaten Belora Jawa Tengah Kali ini saya ingin menjelaskan tentang Aksi nyata saya pada modul 1.2 A.9 Kenali siapa saya Rencana ke depan saya untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak Cari tahu alasan saya melakukannya Visi saya mewujudkan peserta didik profil pelajar Pancasila Nilai inti saya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berbiak pada murid Cara kerja saya, menjadi pemimpin pembelajaran Menggerakkan komunitas praktisi Menjadi coach bagi guru lain Mendorong kolaborasi dan mendorong kepemimpinan murid Aksi pertama saya Yang pertama, tetapkan visi dan misi secara bersama Yang kedua, kembangkan standar perilaku sebagai nilai-nilai Yang ketiga, komunikasikan secara efektif Yang keempat, mendukung adanya apresiasi dan konsekuensi Dan yang kelima, refleksi dan perbaikan Merumuskan profil pelajar Pancasila Yang pertama, pendamping, pengajar praktik dan kepala sekolah Yang kedua, membentuk tim pengembang kurikulum bersama waka kurikulum sekolah Yang ketiga, komunitas praktisi Yaitu rekan sejauh dan MGMP Kolaborasi saya Berperan bersama dalam implementasi kurikulum merdeka Berperan bersama pada komunitas guru Dalam IHT penyusunan KTSP Bersama MAPEL Serumpun Menyusun perangkat pembelajaran dan program pengembangan minat dan bakat peserta didik Pemimpin pembelajaran Pembelajaran perpusat pada peserta didik Di sini saya menuntun peserta didik sesuai kodratnya Yang kedua, menggunakan pendekatan kontekstual model pembelajaran yang menyenangkan Yang ketiga, membuat komitmen bersama antara pendidik dan peserta didik Mengenai aturan-aturan belajar di dalam kelas Mandiri Saya mengikuti diklat jaring seperti didamba di P4DK Mengikuti perlombaan atau olimpiade guru berprestasi Baik penyanggara swasta atau dinas Menyusun media ajar atau bahan belajar inovatif Menggerakkan komunitas praktisi Di sini saya terlibat dalam pembuatan buku ajar peserta didik Pada MGMP Terlibat dalam penyusunan soal baik PTS maupun PAS di MGMP Di sini saya terlibat dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik di sekolah Reflektif Di sini saya refleksi program kegiatan yang saya lakukan Untuk meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang Agar diperoleh hasil kedepannya lebih baik lagi Hal ini membuat potensi setiap individu dan grup menjadi lebih baik Moto hidupku Hidup perlu imu Mati perlu ilmu Ilmu untuk kaya Ilmu untuk amal Terima kasih Semoga bermanfaat Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati